Kuasa hukum Dahlan Iskan optimistis, permohonan gugatan praparadilan atas penetapan dan penahanan kliennya akan dikabulkan. Pasalnya dari sejumlah keterangan saksi ahli, penetapan dan penahanan Dahlan dinilai menyalai prosedur hukum. Sementara pihak termohon yakni kejati-jatim tetap yakin apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Rabu siang sidang keempat praparadilan dengan pemohon Dahlan Iskan atas penetapan status tersangka dan penahanan terkait kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT. Pancawira Usaha PWU kembali dikelar di pengadilan negeri Surabaya. Agenda sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Fernandus ini penyampaian kesimpulan dari sidang sebelumnya. Sidang berlangsung cepat karena hasil kesimpulan tak dibacakan, melainkan diserahkan pada hakim. Kuasa hukum Dahlan Iskan optimis, permohonan praparadilan lainnya akan dikabulkan. Sementara pihak termohon yakni kejati-jatim bersikukuh, penetapan status tersangka dan penahanan Dahlan Iskan sudah sesuai prosedur hukum. Kemudian berdasarkan keterangan ahli, baik ahli dari kita maupun ahli dari termohon, membenarkan bahwa cara-cara prosedural penyidikan itu tidak benar atau tidak sah. Oleh karenanya implikasinya penetapan terhadap termohon atau memohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Kita sudah punya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sodara Dahlan Iskan sebagai tersangka. Kemudian terkait dengan audit kerugian keuangan negara juga sudah ada hasil audit BPKP. Kemudian terkait penahanan juga sudah memenuhi alasan objektif dan alasan subjektif. Sidang peradilan dengan pemohon Dahlan Iskan akan dilanjut Kamis pagi dengan agenda pembacaan putusan. Soni Misdaranto melaporkan untuk NET.